Bagaimana hukum kita belajar ilmu dunia sampai ke negeri kafir? Karena seorang tinggal di sana berat, apalagi dia biasa terbiasa di tanah air yang mungkin fitnahnya tidak sebesar fitnah di sana. Contoh saya dapat di sebagian surat-surat kita yang tinggal di sana, dia tidak bisa mengontrol anaknya, sehingga anak-anaknya tidak berjilbab, anak-anaknya ada yang tidak berpuasa, hal biasa bagi mereka. Kenapa? Karena pengaruh hidup dengan orang kafir yang luar biasa. Berbeda dengan mereka yang memang sudah lahir di sana, tinggal di sana, ya mungkin tadi kita ikut mendapat Al-Mawardi, karena kampung halaman mereka di sana, dan ternyata mereka bisa menegakkan Islam di sana, lebih baik mereka di sana mungkin, supaya bisa menyebarkan Islam. Tapi kita berbicara tentang orang yang sudah Allah beri kenyamanan tinggal di negeri Islam, kemudian mereka ingin pergi tinggal ke negeri kafir. Maka dilihat, kalau memang keperluan mereka darurat, seperti belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam, ilmu yang tinggi yang tidak ada di negeri Islam, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi mereka harus benar-benar waspada. Karena pengaruh orang kafir sangat luar biasa. Maka kalau mereka ke sana, hendaknya segera cari komunitas, dan sana banyak pengajian-pengajian sunnah, banyak Alhamdulillah, cari komunitas agar bisa tetap menjaga keimanan mereka. Tetapi kalau ternyata tidak penting, apa yang dipelajari juga ada di tanah air, dan iman mereka tidak kuat, ini bahaya. Mereka di sana kena syubhat, pulang jadi liberal, dan yang ini terjadi. Maka saya sangat tidak menganjurkan untuk tinggal di sana, atau belajar di sana, kecuali dalam kondisi darurat dan benar-benar bermanfaat. Kembali kepada masing-masing yang ke sana. Tapi kalau seorang imannya kuat, dan ini benar-benar darurat, maka mungkin saya rasa tidak mengapa, karena ada suatu manfaat yang bisa diambil di sana. Wallahu ta'ala hanbi sawat. Amin. 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 Amin.